Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ya Hari ini kita mau bongkar Bunce asem ya Dulu awal mulanya cangkokan ya Cuman sudah saya tanam di pot Cuman posisinya di ground di bawah ya Nggak saya taruh di atas hong ataupun pilar ya Paling ada di belakang Dan nanti kita bawa ke depan sini ya Maksudnya nanti kita Nggak perlu kita potong ya Kita donggel dulu Simak terus videonya Oke teman-teman ya Ini posisinya seperti ini ya Ini nggak mumpuni ya Jadi nanti kita donggel dulu Semua Udah kenceng loh ya Lembusnya udah banyak ini akarnya Udah selesai Berat Berat Sampir Kata Eli Itunya dong Dilep-dilepin Alpupannya udah sebuah Iya Nanti Lagi buka bunce asem Oke kita bawa ke depan dulu ya Aduh lemes Bisa enggak Itu Dilep-dilepin di karet sini oke teman-teman ya ini tinggal pengurangannya aja maksudnya nanti ya gak perlu kita buang ya nanti ini enggak goyang-goyang untuk menghilangkan daunnya enak di seperti ini aja dikurut seperti ini ya sama aja kalau memang gunungin agak lama seperti ini aja sama aja ya oh iya ya buat teman-teman ya ini dan ini dulunya ya cangkokan setelah potong harus tanem namanya yang panjang kita potong sekalian teman-teman ya kita potong dulu nanti kalau kita kurangin lagi selamat menikin selamat menikmati 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 jadi kalau yang saya jelasan lagi dari awal ya ini kan panjang teman-teman ini ini ada ya ini di hilangin yang di biara yang ini enggak apa-apa kita aja milihnya yang mana antara untuk batang yang atas ya ini apa ini gitu ya kalau yang potong yang ini potong yang biara ini ya potong begini itu asalkan ada yang ini saya ada pilihannya kalau ini tetap utuh dengan milih ini apa ini gitu ya ini kan kering mulai-mulai jalan kambingnya mulai jalan tuh sini ya nantilah malamaya ini kropos jadi kroposnya enggak dibikin-bikin jadi asli ya maksudnya asli-asli potongan terus enggak dibikin pakai pahat ataupun apa ya nanti kropos sendiri dan dia nutupnya lebih cepat kambingnya cepat nutup tapi nutupnya tetap berlupa yang sama teman-teman ya alami alami setelah ini bingung ini tinggal milih ini posong apa turunin biarin dulu kalau bingung turun dulu aja ini ada sedikit lagi penjelasan ya sebenarnya sangat simpel sekali ya maksudnya gini gimana caranya mau menumbuhin akar ya kita enggak pakainya pakai kambium-kambium ya untuk pengegronan itu kalau untuk pohon asem sih ya seperti ini teman-teman waktu dulu penanaman itu kan diikat ya pohonnya diikat biar enggak goyang ya setelah itu kan biasanya kalau ditaruh-taruh aja kan kalau saya enggak teman-teman kalau saya saya tutupin pakai genteng ya karena di belakang banyak ayam ya jadi pakai genteng tutup sana tutup sini semua rapet tutup ya dan ini keluar lagi tuh ini keluar lagi akar nih padahal waktu cangkokannya ini aja nggak keluar yang gini teman-teman keluar deh tuh banyak nih ini nanggol lagi nih hatu ini kalau aset cangkokan yang ini nih batangnya udah agak gede nih ini akar-akar foto cangkokan ini nggak keluar disini malah ini mulai keluar nah ini kalau udah segini udah seperti ini ya nanti ditutup lagi pak genteng jangan sampai ayam akar-akar ayam akar-akar dan ini saya enggak enggak melakukan pengawatan dan ya mungkin teman-teman lebih senior dari saya ya dan untuk ini nanti kalau ini ya kalau rencana saya sih ini nanti saya turunin kalau nggak saya potong ya saya potong sini ya satu kalau bisa turunin turunin kalau nggak saya potong saya merah yang ini teman-teman ya yang ini seperti hanya yang ini juga nih ini kalau nggak bisa saya turunin ya nggak bisa seperti ini ya saya potong lagi potong di sini saya menungguin yang ini lagi kalau nggak mau kalau nggak bisa ya tapi insya Allah bisa ya dan untuk yang atas ini untuk makota yang utama ini makota ini ya ini nanti enggak cuman ini aja dengan makotanya cuman ini aja ya jadi ini juga jadi satu-satu rumpun ya ini 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 nanti geser ya nah ini nih ini kan nggak saya potong tuh ini ini saya los dulu gini seperti ini biar gak ketik lagi ya ini nanti potong aja nah ini tinggal ini kan ini tarik seperti ini ya ditarik ini naikin seperti ini jadi kumpulan makotanya disini ya ya teman-teman ya ah sekian dulu penjelasan dari saya untuk masalah cangkupan bawah nasem ya semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam percinta seni selamat menikmati